Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya? Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustad-ustad kiai-kiai, yang mereka masukkan, saya bilang, Akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, empat orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafiq, Imam Abu Hanifa, ada enggak? Satu saja statement mereka yang suruh buat maulid, coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal, Imam Abu Hanifa meninggal tahun 150 Hijriya, Imam Malik meninggal 179 Hijriya, Imam Syafiq meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriya. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriya oleh orang-orang syiadi yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencoba. Betapa mereka saling menghargai subhanallah, 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 luar biasa. Orang, gini-gini, seneng-gane, nyala, no. Tahlil, salah, tahlil, syirik, tahlil, haram, tahlil, bid'ah. Syirik, haram, bid'ah. Bid'ah, bid'ah, no. Tapi ini kayak berkata, dibadok. Aswajah yang sebenarnya itu yang bagaimana Pak Ustaz? Ma'ana alihi wa ashabi. Siapa yang mengikut aku dan sahabatku? Maka itulah ahlu sunnah. Siapa yang demo tidak ahlu sunnah? Siapa yang ini tidak ahlu sunnah? Yang sebenarnya ahlu sunnah adalah kami. Selain daripada kami adalah ahlun bin'ah. Ini biasanya yang begini, ini anak kecil. Ponakan saya, waktu masih kecil. Dia hanya mengaku ini nenek saya. Waktu saya bilang ini emak saya. Tidak. Dia mati-matian mengatakan, ini nenek saya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad al-Ghazali. Mantik tufuli, logika anak kecil. Apakah saya marah dengan anak kebunakan saya ini? Tidak. Kami tengoknya malah lucu. Lucu ente, lucu. Maka saya tidak pernah marah. Kamilah alu sunnah. Somat itu alu bin'ah. Ente lucu ente. Lucu ente, Allah. Maka ketika saya ditanya, berangkat ke sini, orang nge-tek saya di Instagram, apa dalil soheh? Memperingati hari lahir Muhammad s.a.w. Dengan melakukan perayaan maulid, bahkan malam hari ini dengan tema maulid akbar. Saya jawab. Mohon maaf. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus mencari dalil. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus mencari dalil. Saya sampaikan, ini adalah caraku mencintai nabiku dengan perayaan maulid. Cukup rogib dan atet yang menilai amalku. Cukup rogib dan atet yang mencintai nabiku. Jangan seketika, ini maulid bid'ah. Maulid bid'ah. Masya Allah. Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid, nabi. Maulid. Zaman nabi, tidak ada. Coret. Zaman sahabat, tidak ada. Coret. Zaman tabiin, tidak ada. Coret. Zaman ini, ada. Lalu diserupakanlah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini, ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman nabi, coret. Zaman sahabat, coret. Zaman tabiin, coret. Zaman ulama, coret. Zaman antum, ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunan, nilihat dalil. Lihat pemahaman, nilihat turunan-turunan fiqhnya. Bagaimana bisa zakat pakai beras? Jadi, padahal contoh tidak ada. Dalil tidak spesifik. Ayo, coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisap. Anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi sampai kebahagiaan diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya. Nggak mungkin orang kasih kabar gembira perasahannya sedih. Kalaupun menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan, Nabi Rasul mu'jizatnya hebat. Sekali usap penyakit sembuh. Menghidupkan orang mati. Keduanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia dengan kelahiran Rasul SAW. Antum, Nabi bukan. Rasul bukan. Maaf, tidak punya mu'jizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil, nggak bangun. Diusap penyakit, makin sakit, makin sakit. Lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi. Antum siapa? Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir. Nabi dia sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya, Nabi Isa menantikan. Masa antum tidak menantikan itu? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi SAW. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Sofar, datang lagi itu. Sebelumnya Sofar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Jadi, jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bin'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan talim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat. Bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Bukan. Karena talim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum. Karena setiap orang sedang ingat talim pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.